Hari ini ketemu dengan Bunda May IBN dimana aku lagi mereview makanan dari restoran The Duck King dimana makanannya itu banyak banget yang aku pesen diantaranya adalah nih kita lihat jadi bentuknya seperti ini dia itu dimasak pedas jadi rasanya pasti ayam gurih dan pedas disini juga aku pesen ayam kung pao yang dimasak dengan kacang mete nah terus disini lagi ada bebek panggang ini makanan khasnya mereka disini ada juga ayam rebus nah ayam rebusnya ini pakai ayam kampung sekarang kita coba ayam secuan ya ini kelihatannya pedas karena disini ada banyak banget cabai nah ini digoreng kering ayamnya ini aku ambil ya udah gak pakai cabai udah pedas apalagi gue udah tambah cabai cabai hijaunya gak pedas coba cabai merahnya coba cabai merahnya tapi enak ya seger jadi pedasnya itu seger banget bawang si ayam secuan itu dia itu ngambil pedasnya itu dari cabai yang diiris besar tapi dia juga ngasih cabai disini tuh kan ada cabai yang kecil-kecil juga jadi kayak cabai tabur gitu cabai kering ini kacabe ada disini sekarang kita nyoba ayam kung pao ayam kung pao ini dia pakai kacang mete tapi ada cabai-cabainya juga dan sepertinya digorengnya kecil-kecil gitu nih dikecifis kayak gitu kita coba ya pakai mete-nya sekalian jangan lupa cabainya dan juga bawang bombay daun bawang dan bawang bombay sekarang kita coba yang rose bebeknya itu nah rose bebeknya ini seperti ini buat rose bebeknya itu wanginya itu dari kulitnya mungkin karena yang banyak papar sama api itu di kulit ataupun asap jadi ini yang paling kerasa duluan di kulitnya jadi ini ayam rebusnya ini ayam lembut banget sampai tulangnya tuh hancur aku makan gak pakai saus jadi pengen tahu rasanya kalau aslinya originalnya kayak apa jadi ayamnya tuh kan gurih banget crunchy gitu sekarang kita nyobain yang namanya dori leci rasanya seperti apa jadi disini ada ikan dori yang dibungkus dengan tepung roti dimasak sepertinya si asam manis ya dan diberikan leci seperti ini aku pernah nyobain waktu itu pakai ikan gurame nah kalau sekarang ikan dori kita coba ya rasanya seperti apa buat rasanya sih dia ringan sekali ikan dori leci jadi rasanya ada asam dan manis pedesnya gak ada gurihnya agak kurang ya rasanya ringan banget ringan banget yang sekarang kita nyobain beef orange kalian kita kita cobain orangnya yang ini juga rasanya ringan biasanya kalau orang bikin bikin beef seperti masakan yang itu ada bumbu bumbunya tuh saus-sausnya tuh kerasa banget tapi kalau ini lembut sekali rasanya ringan rasanya sih manis manis aja gitu jadi gak banyak bumbu gitu rasanya beefnya kerasa dan lembut sekali beefnya itu dan yang sekarang kita cobain tim kakaknya ini udah dikasih kuah makan kuahnya enak kita coba untuk yang ayam belacannya ya jadi ayam belacan ini dia kasih bumbu nah bubunya nih nah ini ayamnya wah ini enak banget dan dia punya sausnya sambalnya kita cobain ya sambalnya pun rasanya tuh ringan gitu jadi bukan pedos banget gitu sambalnya di lidah juga gak yang langsung jeng gitu gak dia kuah minyaknya tuh banyak tapi untuk ayamnya sendiri itu enak bumbu buat gorengnya tuh enak tepungnya enak gitu ya jadi ngepas sama sambalnya cuma memang bagi yang suka pedas ini gak kerasa pedasnya tapi pas untuk sambal dan ayamnya dan yang terakhir aku mau nyobain buncis sesuan kelihatannya sih sedikit pedas karena ada cabai rawitnya kita cobain ya wah bener hati-hati jangan sepe makan cabainya enak nih enak nih kalau dimakan pake nasi pedas penyenta tapi enak enak nanti enak denain